M.K. menolak seluruh permohonan pengujian Undang-Undang Tentang Narkotika yang diajukan oleh Firman Ramang Putra, seorang pemilik usaha bengkel motor yang dijatuhi hukuman pidana karena terjerat kasus kepemilikan ganja. Dalam sudang pengucapan putusan yang dipimpin Ketua M.K. Hamdan Zulfa, Rabu 12 Februari 2014, M.K. menilai Undang-Undang Narkotika dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh pemohon. berlaku untuk semua warga negara yang hidup di negara Republik Indonesia. Sehingga setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, menyimpan, menggunakan, ataupun menyalurkan narkotika, khususnya narkotika golongan satu, akan terkena sanksi pidana. Selain itu, menurut Mahkamah, ketentuan yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh pemohon bukanlah diskriminasi. Sebelumnya, Firman Ramang Putra melalui kuasa hukumnya Muhammad Yusuf Hasibuan menggugat pasal dalam Undang-Undang Narkotika. Karena ancaman hukuman yang sama bagi orang yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan satu bukan tanaman dinilai diskriminatif. Menurut pemohon dalam permohonannya, seharusnya ada perbedaan ancaman hukuman antara orang yang menyimpan dengan pengedar narkotika golongan satu. Ilhamiradi, Hendi Prasetya, MKTV News, melaporkan.